Hai sahabat Alkes, barengan Sawa Ayrin di channel Youtube yang bakalan kasih tau kamu tentang alat kesehatan, mana lagi kalau bukan alat kesehatan ID Dan spesial banget ya hari ini, aku tuh dapet kesempatan eksklusif buat jalan-jalan kunjungan ke pabriknya Elitex Jadi kita bisa liat tuh pabriknya kayak gimana sih, proses pembuatannya kayak gimana sih Ya itung-itung lumayan lah ya babe, kan nih lagi pandemi, gak bisa jalan-jalan ngelencer Jadi jalan-jalannya ke pabrik aja, nama pengetahuan Yaudah kalau gitu langsung aja kita masuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat datang kes, sekarang ini udah ada di dalam pabriknya Elitex, cuma harus protokol kesehatan ya, pakai masker dulu dong Nah hari ini aku tuh bakalan dikasih tunjuk gimana sih proses pembuatannya untuk pulse oximeter Fox 1M Yang generasi baru, dimana generasi sebelumnya Aileen juga udah sebut review Kira-kira proses pembuatannya kayak gimana, bedanya apa sih sama yang sebelumnya Kita akan liat, tapi aku gak sendirian Kali ini kita rame-rame bertiga dong Taraaaay Ini dengan Kak Siapa dan Kak Siapa nih? Saya dengan Kak Supri Kak Supri, dan juga saya Dinda Kak Dinda Oke jadi mereka berdua yang akan bantu Aileen bakalan kasih tau ya, keliling-keliling pabriknya Elitex kayak gimana Oke deh, pertama kita mau apain dulu nih? Pertama mau aku ganti sendal dulu Oh harus ganti sendal dulu Ini emang itu ya, SOP-nya di pabrik seperti itu ya Oke Aileen ganti sendal Oke, sekarang Kak Aileen udah ganti sendal Terus kita apa nih? Cuci tangan atau handset nih? Ya, karena di dalam produksi kan kita menutamakan untuk kebersihan Dan setelah Aileen kita wajibkan untuk cuci tangan dulu Oke, sahabat Alkes kita cuci tangan dulu Tangan air itu udah bersih ya, dari virus-virus dan juga bakteri-bakteri yang berbahaya itu Semoga sih ya Next kita mau kemana dulu nih pertama? Kita mau ke gudang material Kita mau lihat gimana sih proses di gudang material sebelum kita produksi Oke, gudang material let's go Sekarang kita udah ada di gudang material Beda gitu ya sama gudang di rumah Aileen kan berantakan Banyak dus-dus ini kayak ropi gitu Emang ini isinya apa aja? Fungsinya apa aja nih Kak? Di gudang material ini tuh Pertama banget kita hitung spare part Jadi ada spare part datang dari supplier Kita hitung kuantitasnya sesuai packing list Kita simpan di sini Oh, itu di situ? Iya, di sini Kita lihat ya, kita lihat Belihat kan nih? Boleh Boleh, nggak bayar kan ya? Nggak bayar Peace dong Iya, 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 iya Bisi ya Kak Iya Terus Lali deh yang hitungi sampai gitu Di sini proses perhitungannya Oke, oke, oke Terus ada apa lagi nih? Setelah di proses perhitungan Kita masuk ke proses administrasi Proses administrasi Di sini dibuatkan laporan barang masuk Sampai nanti ada di program saya itu Untuk masukkan stopnya Oh, oke Jadi semuanya udah bayar sistem ya Pasti nggak ada yang luput gitu ya Oke, terus next? Next, di sini ada penyimpanan spare partnya tadi Kalau tadi kan misalkan di situ ada Penghitungan spare part Vox 1 Nah, di sini dibuka Ini dia spare partnya udah disimpan di sini Udah dikatergurikan masing-masing untuk spare partnya Warna-warni ya Aku request yang warna C dong Yang pink kan Oke, oke, oke Ini berarti masing-masing Apaan? Kayak lemarin ini isinya beda-beda sendiri ya? Beda-beda Oh ya, ini juga dibetakannya Oh gitu Oke, oke, oke Terus ada apa lagi di dalam tuh? Semua sama kita Semua untuk spare part Mau Vox 1 Semua di atas Berdasarkan tipe masing-masing Hmm, jadi yang pasti rapi Dan nggak mungkin salah-salah ambil Karena semuanya diglompokkan dengan sebaik mungkin Ya, oke Oke, setelah dari gudang material Airin mau diajak kemana lagi nih? Kita mau ke loading barang Sebelum persiapan Sebelum kita produksi Jadi nanti ada pengecekan spare part disitu Hmm, bukan persiapan buat nembak doi aja ya Nah, persiapan buat board produksi juga ada Yaudah, kita kesana ya sekarang ya Cep-cus Tadi dari gudang komponen Barangnya udah dipindahkan ya Ke pengecekan material Tuh kayak gimana sih pengecekan material, Kak? Disini jadi semua komponen dipastikan Kualitasnya bagus Sebelum dilakukan proses produksi Jadi semua satu pas satu itu dicek disitu Untuk pemeriksaan materialnya disini Hmm, jadi nggak mungkin ada yang luput Barang yang mau bisa didapetin sama sahabat Altos Pasti udah dicek ya Oke, kita lihat ya Di sini penghitungan material untuk keproduksi Jadi disini kita pastikan Jumlah material yang disetorkan dari gudang material keproduksi Itu sama persis dengan permintaan produksi Oke, dari sana tuh kualitasnya Ya, ini kualitasnya Jumlahnya berapa Oh, oke 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 Next, kita kemana nih? Next, kita langsung ke bagian produksi Kita lihat cara perakitannya Fox 1N Oke, ini kayaknya yang paling seru ya Nanti kalau misalnya aku cobain, boleh nggak? Boleh Boleh ya? Buruan-buruan Ini kayaknya yang part terseru ya Karena sekarang kita bakalan dikasih tunjuk nih Tentang proses perakitan dari Fox 1N Emang gimana sih detailnya? Ada alur-alurnya gitu juga nggak? Ada Gimana tuh? Kalau di proses perakitan sendiri Di Fox 1N Kita sesuai dengan instruksi kerja yang ajar Jadi setelah dari bahan baku yang tadi Juga di-check kualitasnya Dibagi ke tim produksi ini Habis itu dari setelah produksi ini Melakukan perakitan berdasarkan instruksi kerja Oke, ini jadi masing-masing meja Ada instruksinya ini ya Iya, betul Jadi pasti nggak salah Tapi ya udah belasan tahun ya di sini Pasti ngomongin salah dong Kalau tadi kan Arie sempat menjin Pengen coba rakit Boleh yang di mana ya? Boleh Yang mana? Yang di sini boleh? Boleh, soalnya warnanya pink Pink, Kak Oh ya Kak, ganggu ya Kak Jadi aku mau gangguin dulu Kak Kuster ya Bener ya, mohon pimpinannya ya Kak Gimana, pertama-tama aku harus ngapain nih? Pake saran tengah sudut Pake finger cut dulu Oh, semua jari ini? Iya Oh, oke oke Eh, kanan apa kiri, Kak? Bukan di kanan Bukan di kanan Bukan di kanan Oke, ini nggak pake Ini kenapa sih kok harus pake ini? Iya, kenapa harus pake ini? Karena kita kan kalau di alat kesehatan itu Kita mengutamakan kualitas dan kebersihan dari produk Biar produk itu tetap steril Dan kualitasnya terjamin Jadi harus pake saran tangan Karena kita juga Tangan kita kan mengandung elektrostatik itu Jadi kita harus bener-bener PCB itu gimana sih? Biar aman dan kualitasnya tetap terjaga Harus pake saran tangan Oke, cuman ini satu jari nggak pake Kak nanti buat melente-in sticker Stikernya Stikernya Oke, luk ikut aja, dicoba Terus gimana nih? Gini ya? Terus digurupin Oke Pasang stikernya Stikernya Ini stiker penanda apa nih, Kak? Disimpat Oh, gimana? Apa di sini? Tepnya ke atas Eh, gini Ini, Kak? Iya Yeay, berhasil Atau berubah Next Aduh, nggak tau deh sahabat out Kes Airin takut Ini nanti rusak Takut malah kelapa-kelapa in kakaknya Jadi, bendera putih Menyerah Kita next aja ya, Kak Oke, kita next Terima kasih, Kak Pengen warna pinknya, guys Habis spot 1N-nya dirakit Terus diapain lagi? Kita untuk tetap Kita tetap jaga kualitas Setelah proses perakitan selesai Kita lakukan quality control Oh, oke Di sebelahnya banget ya Kita lihat nih sahabat-sahabat Untuk quality control Si Fox 1N Tadi kan di Pemeriksaan material Kita udah quality control pertama nih Yang kedua lagi ada quality control kedua Ini perakitan Quality control perakitan Jadi di sini Dicek bodinya seperti apa Ada kecacatan atau enggak Kayak gitu Nanti abis itu Masih ada next quality control lagi Jadi total ada berapa tuh Untuk quality control ya? Total ada 4 Tapi masih ada pengujian Sama kalibrasi Oke, ini kita baru ke 2 ya Kedua Ini aneh kan di quality control Ternyata ada yang Non up Ya itu gimana? Dibalikin lagi? Dibalikin nanti Masuk ke ada perbaikannya lagi Sekarang ini kita ada di pengujian ya Wih sahabat Alkes Ini alat yang kayak waktu Airene cobain di Fox 1 itu loh Nonton gak Youtubenya? Nonton dong Nonton ya Permisi Kak Mau lihat ya Oh dimana lembar uji produk ini Nanti yang ada di dalam boxnya juga ya? Yang ada di dalam boxnya Jadi di sini kita uji 100% Begitu Untuk kualitas gimana sih? Pembacaannya udah tepat apa belum? Kayak gitu Tapi ceknya ini selain pakai alat Juga pakai jari manusia gitu loh? Iya Bisa Oh Begitu Oke Terus habis dari sini? Habis dari sini Ada beberapa alat Nanti yang bakalan disampling Jadi gak 100% Kalau di sini kan 100% nih pengujiannya Ada beberapa alat yang disampling Nanti diuji Ketahanan alatnya Sama namanya kalibrasi Oke langsung kita ketan Jadi sekarang kita mau lihat Tentang uji box 1N nya ya Ada 6 macam-macam Dari tadi ada yang getang lah Suhu apa sebarang macam lah ya Banyak pokoknya Yang pertama kita mau apa dulu nih? Ini test ketahanan unit Untuk temperatur dan kelembapan Jadi kita uji di sini saat operasional Di suhu 5 derajat sampai 40 derajat Untuk kelembapannya 75 derajat Eh 75% Oke Oke berarti ini kelembapan dan juga suhu ya Oke ya Oh gitu Di inteng aja ya Sahabat-sahabat soalnya kayak kita masuk Kita nih Tadi udah uji suhu sama kelembapan Terus ada uji apa lagi nih? Ini untuk kualitas Playbelan dari produk itu Kita pastikan Kalau level yang tertampil di produk itu Tidak mudah untuk Jadi di uji CZ Jadi beberapa Seribu kali itu biar sudah kasih Untuk labelnya sendiri Oke 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 Terus abis uji label apakah dia mudah-mudahan atau tidak? Untuk marking sendiri kan ada serial number yang ada Jadi proteknya ini Kempat ada baton Dan bak slot ini Ya Sebenarnya Bener-bener kualitasnya Tidak oke enggak Jadi dia Dikasi buka Beberapa seribu kali Dia Dia Menjalankan Melan Frank Di baton Dia ya ya ya, bukan cintamu aja sama taletes yang tidak mudah-mudar tarusan-terusan di alat kesehatan punya Nielitech juga tidak mudah-mudar ya terus next, ada apa lagi? nantinya baton test di sini kan di FOX 1N itu ada tombol ini kalau kita siap-siap kali mau2nya pasti membalikkan di sini kualitas tombol itu benar-benar oke ga sih? makanya di uji baton test ini Oke, ada ribu kali, klik gitu ya Supaya ga alet ya nanti Oke, terus apalagi ini? Oke, selanjutnya kita jalankan in guitar Kesana ya? Oke, lanjut Sekarang ini kita mau lihat tentang uji guitar ya Nyanyi dulu dong Aku naku merasakan getaranmu Masang Oke Apa? Ini apa nih? Ya, uji guitar ini dikuncikan untuk kalau saat kita dikunci ke box 1N ini ke user kan Kalau kita lewaskan kotasi Jadi disitu kan ada beberapa getaran di langkah-langkah Jadi kita pastikan kualitas produk saat ada getaran itu Sampai user bener-bener pasti terjamin kualitasnya Oke, jadi kalau misalnya sahabat Hawke belinya di marketplace Beli online, dikirimnya mungkin sama abang-abang DNA Eh, atau yang lainnya ya, ga usah takut, tapi sahabat produknya ke rumah itu rusak Karena udah dikunci gitar itu tadi Terus ini apa kalau ditaruh yang atas apa sih? Ini tes drop Tes drop, oke Jadi fungsinya supaya kalau misalnya jatuh aman, betul ya? Aman, betul Sampai setinggi apa tuh? Ya, difungsikan sekarang satu meter di... Satu meter? Ya, sukses jatuhnya Jadi, saat biasa kita di expediti, kadangkan di lempar-lempel itu ada produk yang jatuh gitu Kita tetap bisa menjamin kualitasnya Ah, oke, jadi kalau misalnya... Kagek, kagek, kagek Aman ya tadi ya, aman, kan? Aman, aman Kaget beneran, sahabat Hawke Oke, oke, kayak gitu ya tesnya Ini mas-masnya biasa tes, udah biasa Kok gak jantung kan kalau ini yang ketes disini jantung, ngetes apa-apa? Oke, kalau udah tes drop, terus kita mau tes apa lagi? Kita lanjut ke edging room, disini kita mau kalibrasi alat Kita mau tentuin akurasi pembacaan alatnya tuh bener gak sih? Oke, kalibrasi alat ya Aku takutnya ikut jantung Oke, langsung aja kita masuk ya Masuknya lewat sana Oke Oke Jadi sekarang kita di dalam kulkas ya Buat uji kalibrasi Disini kita kalibrasi Oke, detailnya emang uji kalibrasi tuh kayak gimana? Kalibrasi tuh kita menentukan Bener gak sih data yang kita peroleh itu udah akurasi sama presisinya itu bagus apa enggak? Oke, gitu oke Aileen mau liat uji kalibrasinya Jadi kenapa harus di ruangan kayak gini? Itu memang kita udah kasih standar suhu sama kelembapan ruangnya itu udah kita setting Terus ini kenapa gak kalau alatnya dijajar-jajar dijemur kayak gini nih? Kita seragamin dulu nih suhu sama kelembapannya alat-alat ini Nanti kan dari luar, dari luar kita gak tau suhu sama kelembapannya yang diterima alat ini berapa Nah disini diseragamin dulu minimal setengah jam lah baru nanti di kalibrasi Oh gitu ya, pencet gila itu Oke, pengujiannya masih ada lagi gak nih? Masih ada dong Apa lagi ujinya? Namanya uji kelistrikan, nanti kita next, kita lihat disana Oke, uji kelistrikan Ternyata pengujiannya belum selesai sahabat outcome Tadi terakhir kita udah uji kalibrasi, yang ini ada uji lagi, uji apa nih? Kalau yang ini tuh electrical safety analyzer Jadi kita uji kelistrikan disini Oh Kalau untuk Vox 1 sih memang gak ada uji kelistrikannya nih Cuman kalau untuk alat-alat kesehatan yang langsung ke tubuh manusia Kayak EKG itu perlu diuji kelistrikannya Jadi biar gak, pasti yang ini tuh biar gak kestrum gitu loh Pasti nih yang sama gak kestrum ya Aku mau lihat boleh kan? Boleh Kita untuk pengujian kelistrikan ini sesuai standart IEC 60601 Jadi udah standarnya internasional nih di sini Internasional ya Sombong amat Ini adalah uji electrical, udah selesai ya? Berarti pengujian semuanya ya? Oke, soro usia nih, ampun udah kayak ujian nasional aja ini Terus kita kemana? Kita lanjut ke pengemasan Pengemasan produk Oke, let's go Setelah uji yang banyak itu tadi, sekarang kita udah ada di pengemasan ya? Ya, aku jelasin dong, ini ngapain aja pengemasannya nih? Pertama di pengemasan ini, kita ada preparation dulu nih Preparation ini ada penyiapan manual book, baterai, gitu-gitu Nanti baru kita pengemasannya ada di sana Yang itu tuh? Iya, yang itu Oke, kita lanjut ya Oke, disini banyak identitas yang harus disetakan ke produk ya Mulai dari markot, terus ada QC pass, label untuk segel sendiri, segel garansi Jadi, kartu garansi, manual book, sama SOP-nya semua setelah di preparation dimasukkan ke sini Next, disini Disitu udah dilengkapin, disini ada checkernya Disini dicek lagi, apakah udah selesai, udah lengkap atau belum nih? Yang dimasuk-masukin tadi Lanjut, disini ada QC lagi nih Kak Banyak ya? Banyak banget nih kiasinya Super detail nih Disini, di bagian ini ada QC pengemasan Jadi, disini kita sampling Tadi sudah dicek, disini di quality control untuk kelengkapan unitnya lagi Oh gitu Oh gitu Jadi, untuk pengecekan kelengkapan aja double-double Double-double Jadi, kita harus pastikan sampai di konsumen itu memang bener-bener layak pakai Ada harga? Ada rupa Bagus Setelah packing semua selesai, kita lakukan penyerahan dari produksi ke butang barang jadi Oh Iya, nanti jadi barang jadi nanti terus ada penyimpanan di area yang sudah disediakan Jadi, kita penyerahan ke ruang adminnya Cuman nih sahabat Alkes karena lagi jam istirahat makan siang Jadi, ya masih kosong ya Tapi sebenernya prosesnya sedetail gitu Supaya dipastikan tidak ada yang mumpuk gitu ya bahasa Surabaya Jadi, seperti itu langsung kita ke gudang barang jadi Kelihatan banget lah ya sahabat Alkes Terus kalau disini emang looknya aja udah kayak gudang gitu ya kan Jadi, ini adalah gudang barang jadi Kalau misalnya barangnya udah jadi di dalam dus Terus dikelompokin ya disini Di belakang air ini yang khusus untuk Fox 1 Terus habis dari sini kemana? Langsung diantar atau gimana nih? Habis dari sini, kalau misalkan ada pesanan, kita ada QC lagi nih Di QC Outgoing namanya QC Outgoing itu untuk prosesnya sama Kayak QC yang tadi awal Cuman itu untuk memastikan setelah gudang Setelah disimpan, baru dikirim Aman apa enggak sih? Masih oke enggak nih barangnya? Kayak gitu loh Oke 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 emang Ya sisi detail itu sih Alitec punya Jadi enggak usah ragu-ragu misalnya mau beli produknya Alitec gitu ya kan Nah tapi aku jadi penasaran Ini kan yang Fox 1M dimana M nya tuh adalah New Terus bedanya apa? Fox 1 sama Fox 1M? Bedanya apa sih? Jadi untuk Fox 1 dan Fox 1M yang secara penampilan sih beda sih Untuk Fox 1N lebih oke lah penampilannya Lebih elegan gitu kan Bener 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 tadi pilihan warnanya juga lebih banyak Ada yang warna pink yang paling menurut Ada penambahan 2 software Apa tuh? Yang pertama software untuk auto rotate Jadi ya yang sebelumnya kan kalau kita mau lihat kondisi putarannya habis tekan tombol Iya sekarang dimana kita putarannya itu sudah otomatis dia auto rotate Kayak ini ya kayak handphone ya lah ya Iya Auto rotate gitu Terus apa lagi selain itu? Satwa PI Proposition Induction Api ya Itu sebenernya indikator keandalan dari oximeter itu sendiri Wah gitu gitu Jadi emang jauh lebih canggih juga ya untuk yang Fox 1M Satu N nya Wah thank you banget ya buat Kak Sutri dan juga Kak Dinda Dan temenin Airene dan juga sahabat aku seliling-keliling pabriknya Alitec Kapan-kapan aku main lagi boleh ya? Boleh dong Thank you Yay sahabat alkes Selesai udah keliling-kelilingnya Airene di pabriknya Alitec Tadi udah ngeliat ya di pabriknya Alitec tuh ada apa aja sih proses pembuatannya juga Dan aku udah nyobain tadi buat tools oximeter yang Fox 1M aka New Meskipun tadi gagal sih Airene buatnya ya Anyway sahabat alkes gimana? Menurut kalian tentang pabriknya Alitec atau mungkin tentang produk-produknya dari Alitec Atau kamu udah sempet nyobain udah sempet beli tentang tools oximeter Merk apapun boleh komen di bawah ya kita sharing-sharing tentang minus dan juga kelebihannya seperti apa Tapi kalo jujur ya menurut Airene produk-produk di Alitec nih terjangkit banget Karena tadi kita udah lihat sendiri ya kalo yang namanya uji-ujinya tuh uji kelembapan lah, uji getar lah Yang paling seru waktu uji drop atau jatuh karena bikin jantungan ya kan Anyway jangan lupa dong like, subscribe dan juga share video ini ke temen-temennya sahabat alkes Supaya kita sama-sama belajar ya tentang alat kesehatan Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Airene Tentunya di channel youtube alat kesehatan ID Follow instagram kita juga ya at alat kesehatan ID underscore official Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Jadi bagaimana pendapat ibu tentang Fox 1N? Saya tidak happy Tidak happy kenapa bu? Tidak happy hipoksia Alitec luar biasa Betul-betul rancak mana Ayo kita pakai alat kesehatan merek Alitec Terima kasih Tidak happy Pil powered Jangan lupa grassi Terima kasih Tidak hy cited Terima kasih.